Intro Menjabat Wali Kota Jayapura, Franz PKI secara resmi membuka kegiatan pemabaran laporan akhir evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJMD Kota Jayapura tahun 2005 hingga 2025, Senin 7 Agustus 2023 Franz PKI menyampaikan laporan akhir yang akan dipresentasikan adalah sebuah evaluasi pekerjaan yang dikerjakan oleh pemerintah kota Jayapura selama kurun waktu 25 tahun mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 atau 4 kali masa rencana pembangunan jangka menengah Dikatakan pekerjaan yang dikerjakan oleh pemerintah kota Jayapura itulah yang kemudian dievaluasi serta dilakukan penyesuaian apakah memenuhi target, sasaran, capaian, dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga hasil dari evaluasi tersebut dapat diketahui Evaluasi pencana pembangunan jangka panjang daerah RPJMD Kota Jayapura 2005-2025 yang akan dilaksanakan pemerintah pada hari ini Bapak Ibu sekalian saya sudah sambutan kepanjang tapi karena tadi kita sudah lambat mulai Jadi saya tidak lupa cakap sampai tadi Intinya adalah bahwa Laporan akhir pada yang akan dipresentasikan pada sebuah pekerjaan yang sudah beberapa tahap dari hari ini Kita sudah komunikasi antara BIN yang dibantu dari UI Tersama-sama dengan Bapak Ibu dan teman-teman OBD semua Sumber data ada dari kita Jadi ini hanyalah meramu Kemudian bagaimana dihasilkan sebuah laporan evaluasi Terhadap apa yang pemerintah kota kerjakan selama kurun waktu 20 tahun 2005-2025 Sementara itu Eko Prasojo selaku dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Sekaligus sebagai Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional menyampaikan Banyak hal yang sudah dikerjakan dan dicapai oleh pemerintah kota Jayapura Termasuk mengurangi angka gemistinan, pengangguran, serta indeks pembangunan manusia di kota Jayapura Yang semakin membaik, semakin maju dengan capaian 20 tahun belakangan Empat indikator tercapai ya Dua indikator itu memang belum tercapai Satu indikator itu tidak ada ratanya Nah tapi secara umum dapat saya sampaikan Banyak sekali yang sudah dikerjakan dan sudah dicapai oleh pemerintah kota Jayapura Termasuk mengurangi kemiskinan, pengurahan, kemudian mengurangi pengangguran Itu saya pikir ini Kemudian indeks pembangunan manusia juga bagus ya Dan Jayapura juga yang terbaik ya di Indonesia untuk IPM Ya, saya pikir ya Karena kan baseline-nya kan dari hasil evaluasi Kalau kita lihat kan 20 tahun yang kita sudah lakukan Ini sudah banyak sekali mencapai beberapa indikator pembangunan Dan saya pikir ini menjadi kasar baseline untuk menyusun RPG-PD 20 tahun pada masa yang akan datang Dari Jayapura Ahmad Tunggair, AD Media Papua menggabarkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!